Pemirsa irigasi kering akibat tanggul jebol ribuan hektare sawah di empat desa di Kabupaten Banyumas terancam kekeringan. Jebolnya tanggul membuat pendangkalan irigasi dan pengancaman kolam ikan. Petani berharap dinas terkait segera memperbaiki agar petani padi tidak mengalami gagal panen. Jebolnya tanggul kali paruk di desa Pandansarik, Kabupaten Haji Barang, Banyumas terjadi sepekan lalu saat banjir bandang terjadi. Jebolnya tanggul mengakibatkan air irigasi kering dan tidak dapat difungsikan lagi untuk mengairi sawah keempat desa, yakni desa Haji Barang Kulon, desa Haji Barang Wetan, desa Kerajak, serta desa Pancasan. Pendangkalan, bagaimana? Tanggul jebol itu air yang masuk ke Kali Tengah yang mengaliri empat wilayah desa terganggu, yaitu Haji Barang Kulon, Haji Barang Wetan, Kerajak, dan Pancasan. Sehingga perlu adanya penanganan lebih lanjut, baik pengerukan residu lumpur yang ada di sungai Kali Tengah, juga kanan-kiri perlu adanya perbaikan-perbaikan. Kalau kebetulan keringan bagaimana nanti padinya, Pak? Nah, kebetulan untuk saat ini padi sudah berbuah, tapi khawatir dari petani itu tidak mendapatkan asupan air yang cukup, sehingga kami takut gagal panen, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut, segera sifatnya untuk penanganan bagaimana cara memperoleh air untuk empat wilayah desa. Kepala Dusun Kadus Satu Haji Barang Kulon, Syaun Mustafa, mengatakan sudah sepekan tanggul irigasi Kali Paruk ini jebol. Kerusakan tanggul parah hingga puing-puing bangunan dan lumpur, serta batu masuk ke seluruh irigasi, yang membuat pendangkalan dan kerusakan serta tidak dapat berfungsi secara normal. Kepala Dusun Kadus Satu Haji Barang Kulon, ya sementara kekurangan bangunan ya, kita berpengaruh ke dalam kegugur, sehingga bangunan ini kurugan geragal. Gara-gara nya apa itu? Gara-gara nya ya ujan, terus pada gugur, pandasi-pandasi pada gugur, kali ini kurugan geragal. Oh, tanggul itu ya? Iya, tanggul. Tanggul itu kenapa, Pak? Tanggul itu ya, tanggul itu. Betul? Iya. Oh, tanggulnya jebol? Jebol, tanggulnya. Terus menutup irigasi? Menutup irigasi. Akibatnya ribuan hektare tanaman padi menghijau di empat desa yang sudah berbuah terancam gagal panen jika tidak ada penanganan segera. Tidak hanya itu saja, puluhan kolam ikan di dua desa Jibarang Kulon dan Aji Barang Wetan yang menggantungkan pengairan irigasi terancam kering. Jebolnya tanggul irigasi ini akibat dampak banjir bandang serta bangunan yang sudah lama. Sampai saat ini belum ada penanganan dari dinas terkait. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.